Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Apa kabar semuanya Jumpa lagi dengan One Host Channel Yang kali ini saya juga masih mengupdate Pohon durian montong saya ya Yang beberapa bulan lalu saya Berikan pupuk atau pemupukan Penggemburan tanah Buah terakhir Di tahun lalu Jatuh pada bulan Desember Setelah itu pemulihan Kurang lebih selama 2 bulan ini 2 bulan jalan 2 bulan setengah lah ya 2 bulan setengah Dan setelah Perbulan saya berikan NPK 1616 Setiap sebulan sekali Selama Januari Februari Dan di tanggal ini 20 Maret Mulai tampak Atau mulai muncul Kalon bunga ya Ini kelihatan tidak Tapi sayangnya Baru 2 tangkai Kita coba naik ke atas aja langsung Kita lihat dari dekat Nah ini penampakan Dari atas pohon durian montong Yang terlihat dari bawah tadi Ini cuma 2 tangkai ya Tuh Ada 2 tangkai Cuman Namun Yang lain Di batang lain Mulai ada Semacam kayak Perendil-perendil gitu Mulai muncul Tuh kan Tapi saya Belum tahu ini Maksudnya belum pasti Apakah ini Calon bunga baru Atau Tunas baru yang keluar nanti Kita tunggu saja Lumayan banyak Di tiap batang Mulai muncul Aduh Kamera saya Kayaknya kurang aqua nih Jadi Tidak bisa fokus Semacam kayak Kutil-kutil gitu Yang keluar di tiap batang Berhubung Kondisinya Sudah seperti ini Sudah mulai Ada tanda-tanda Calon bunga keluar Selain itu Juga saya Mempertimbangkan Sebagian besar Warna daun Sudah juga Sudah mulai Menua Warnanya sudah Mulai hijau Jadi ya Saya sekalian saja Memberikan pupuk lanjutan Saya menggunakan Pupuk lanjutan Dengan merek MKP Merek Pak Tani Terus KNO3 KNO3 putih Kemudian campuran Sedikit boron Nantinya Warna daunnya Sudah mulai Hijau tua Sudah tampak Sangat hijau tua Jadi Setidaknya Pohon ini Sudah layak Untuk dibuahkan Kemarin 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 saya Mempersiapkan Membeli KNO3 putih Dengan Berat 2 kg Harganya Rp54.000 MKP Pak Tani itu Harganya Rp51.000 Mungkin di Tiap-tiap daerah Harganya mungkin Beda-beda ya Tapi kalau MKP ini Cuma 1 kg Namanya Sedangkan PN Bril KNO3 putihnya Ini 2 kg MKP Dari merk Pak Tani PN Bril KNO3 putih Dan Boron Dengan takaran Per 10 liter air Biasanya Saya menggunakan 3 sendok makan Untuk tiap-tiap Pupuk ini Kecuali boron Jadi Kalau saya menggunakan Ember yang 20 liter ini Kisaran 20 liter Saya menggunakan 2 kali dari Yang biasa Dipakai ya Jadi MKP nya Yang seharusnya 3 sendok makan Untuk 10 liter Saya menggunakannya 6 sendok makan Untuk 20 liter Begitu juga Dengan KNO3 putihnya ini Saya menggunakan 6 sendok makan Untuk 20 liter Dan boronnya Nanti saya menggunakan 1 sendok makan Untuk 20 liter Ada banyak cara Dan formula Untuk meningkatkan Hasil buah Atau hasil produksi Dari tanaman durian ini Tapi Tiap orang Beda orang Beda cara Biasanya Dan untuk Saya pribadi sendiri Saya memilih Cara ini Karena Ya Mau mencoba saja Bagaimana Hasilnya nanti Kita buktikan Apakah memang benar Cara ini Efektif Untuk meningkatkan Kualitas Dari Buah durian ini Ada juga Metode Lain Seperti Metode Organik Yang Bebas Bahan kimia Atau bahan sintetis Kalau itu Memang pilihan Ya Mungkin Suatu saat Saya juga Mau Mempraktekan Metode Organik Seperti itu Karena Yang jelas Itu ramah lingkungan Saya akan Mempraktekannya Di Poha durian Yang lain Kalau untuk Sementara ini Saya mau Mencoba Metode Bahan kimia Seperti ini Menggunakan pupuk Buatan pabrik Ini poron Saya kasih Satu sendok Makan Untuk 20 liter Saya letakkan Di ember Kecil Karena Untuk Memudahkan Pengadukannya Nanti Setelah Larut Secara homogen Saya akan Tuangkan Di Ember 20 liter Itu Ya Ini pertama Kali Saya memakai Pupuk MKP Pain O3 Putih Karena Atas rekomendasi Dari teman-teman Kebun Durian Di awal Keluarnya Bunga Durian Lebih baik Kalau diberikan Pupuk Ini Ini Karena Kandungan Kalsiumnya Sangat Tinggi Dan Saya Akan Menghentikan Sementara Pemberian NPK Dengan Kandungan N Yang Terlalu Tinggi Karena Kalau Memberikan Pupuk Dengan Unsur N Nitrogen Yang Tinggi Nanti Dia Akan Memicu Tunas Baru Sedangkan Bulan Maret Ini Nampaknya Pas Untuk Mengawali Pembuahan Karena Mempertimbangkan Pertumbuhan Atau Pematangan Buah Durian Montong Itu Emang Agak Lama Sekitar 5 6 Bahkan Ada Yang Sampai 7 Bulan Kalau Perhitungan Saya Mulai Dari Bulan Maret Maret Pemberian Pupuk Maret April April Setidaknya Misalkan Kau Berhasil Nanti Keluar Bunga April Atau Mei Keluar Bunga Setidaknya Di Bulan November Bisa Matang Durian Karena Itu Ini Juga Nampaknya Sudah Di Penghujung Musim Hujan Sudah Mulai Jarang Hujannya Tidak Seperti Kemarin Lalu Hampir Siang Malam Hujan Terus Cukup Cukup Masukkan Aduk Lagi Sebenarnya Taka Taka Dosis Dari Pemberian Pupuk MKP PN Pril Ini Sudah Ada Sudah Tertera Di Label Masing Masing Hanya Saja Disitu Terbilang Hitungannya Per gram Jadi Saya Tidak Bawa Timbangan Maka Dari Itu Saya Menggunakan Perkiraan Takaran Pagi Hendok Makan Kurang Lebih Seperti Itu Langsung Saja Kita Aplikasikan Dengan Kocor Kita Kocor PEN Kesana Oke Itu Tadi Caranya Saya Memperlakukan Tanaman Durian Saya Durian Montong Ketika Awal Pembrungaan Di Bulan Maret Ini Kita Akan Update Lagi Bulan Depan Atau Bulan Berikutnya Ketika Mulai Tumbuh Tunas Tunas Bunga Baru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh